Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tentu kalau kita flashback ke belakang, ini 5 September 2018, di mana Bapak Sutarmiji bersama Rian Warsan dilantik oleh Presiden Jokowi Dodo. Dan kurang lebih seminggu lagi jabatan periode pertama akan berakhir, yaitu 5 September 2023. Tentu dalam perjalanan kepemimpinan di Kalimantan Barat banyak hal-hal mungkin ada yang memuaskan, ada yang tidak memuaskan. Tetapi paling tidak kami dari para tribuners juga sudah merangkum paling tidak janji-janji pada saat awal memimpin Kalimantan Barat. Moga-moga nanti tribuners bisa tercerahkan dengan apa yang kami sajikan live di Youtube Tribun Pontianak, lalu Facebook Tribun Pontianak, dan Instagram Tribun Pontianak. Pak Gubernur, saya atau kami mencatat, awal kepemimpinan ini ada satu kata yang kami kutip, yaitu APBD Kalimantan Barat akan dinikmati masyarakat secara adil dan merata. Tentu melalui berbagai akses pelayanan, infrastruktur, kesehatan, pendidikan. Moga-moga ini tidak keliru. Baik, di awal mungkin kami menanyakan ini dulu. Dari janji awal ini, bagaimana dengan janji ini? Apakah sudah memuaskan atau masih belum memuaskan? Silahkan Bapak. Pada dasarnya, periode 5 tahun yang sudah kita lalui ini, efektifnya hanya 3 tahun, ya lebih sedikit. Karena kondisi COVID-19 2 tahun itu, ya kita tidak bisa apa-apa. Pendapatan menurun, tapi pembangunan tetap jalan. Dengan keterbatasan-keterbatasan dan kita kehilangan anggaran, pengurangan DAO, kemudian PAD, dan sebagainya itu bisa setara dengan kita kalau buat jalan itu bisa sampai hampir 100 km. Artinya kalau 8 miliar itu, ya 8 miliar per kilo itu kita bisa kehilangan antara ya setara 800-an miliar itu. Nah, kalau janji saya rasa semuanya sudah, bukannya ini klaim kami ya, sudah kita jalankan. Yang pertama itu pendidikan, ya bebas biaya pendidikan, itu sudah satu. Itu menggunakan anggaran ya hampir 200 miliar. Kemudian pembenahan infrastruktur pendidikan. Kita sampai akhir 2023 ini membangun 54 sekolah baru. Dan memperbaiki 100 ribu lebih set kursi meja. Karena waktu itu sudah parah betul, sehingga ya kursi meja di sekolah sekarang sudah, saya rasa 80 persen sudah modern. Sudah benar-benar standar ya, itu-itu. Belum lagi yang lain-lain lah ya, laboratoriumnya, ruang pertemuan sudah. Nah, bidang kesehatan ya kita bangun rumah sakit. Rumah sakit itu pembenahannya tidak gampang. Kita bangun gedung rawat inap dua lantai, kemudian cat lab jantung lengkap, kemudian kemo, radioterapi. Ya, radioterapi itu ya sangat menganggakan kita nanti. Kemudian sekarang sedang dibangun ruang rawat anak untuk 100 bed dan sebagainya. Pembenahan Sudarso itu kemudian ada lagi pelayanan klinik gigi modern, mata modern, yang jelas yang banyak dikunjungi pasien. Sehingga pembenahan-pembenahan ini tidak saya klaim 100 persen sudah baik, tapi setidaknya progresnya jauh lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Dan masyarakat, tingkat kepercayaan masyarakat pada Sudarso itu sudah lebih baik. Nah, buktinya dari sisi pendapatan itu, pendapatan Sudarso, sebenarnya saya tidak enjoy rumah sakit itu pendapatannya besar. Karena artinya banyak orang sakit. Ternyata setelah kita lihat, karena kepercayaan sehingga orang lebih baik berobat ke Sudarso. Di sisi pelayanan, profesionalismenya, dokter, peralatan, bahkan ada yang awalnya dulu beberapa penyakit, jadi obat ke kucing, sekarang sudah percaya kan pada Sudarso. Nah, sehingga tahun lalu Sudarso itu bisa surplus, bilblutnya badan usaha layanan umum daerah itu sudah bisa surplusnya 71 miliar. Nah, tahun ini pendapatan targetnya 175, per hari ini itu sudah 184, sudah per target. Nah, perkiraan saya pendapatan Sudarso tahun ini itu bisa 275 miliar. Nah, duitnya itu untuk kesejahteraan, jasa medis, dokter, perawat, kemudian untuk membangun dan membenahi Sudarso. Nah, sehingga ke depan Sudarso itu tidak perlu lagi sebenarnya pakai APBD, membenahinya, pengembangannya. Cukup dana dari blut saja. Asal pelayanannya semakin bagus. Kemudian kita bicara tentang rumah sakit, sekolah, infrastruktur, semuanya juga sudah. Kita buktinya sekarang ini ya dari 49,71 persen jalan mantap pada kami, awal kami jadi gubernur. Sekarang itu ya sudah perkiraan kita akhir tahun 2023 ini, walaupun jabatan kita berakhir 5 September, itu bisa mencapai 78 persen. Nah, artinya kita bisa memperbaiki hampir 30 persen dalam waktu 5 tahun. Nah, ini sebenarnya suatu prestasi yang sangat-sangat bagus sebetulnya kalau klaim kita ya. Dan banyak lagi, banyak lagi yang kita berbaiki. Termasuk misalnya penataan pendapatan asli daerah, tampilan tata kelola pemerintahan. Nah, pendapatan asli daerah itu dari 1,7 ketika kita menggunakan itu 1,7. Sekarang ini per akhir tahun ini perubahan anggaran yang sudah disusun ke WAPPAS-nya itu 3,26 triliun dari 1,7. Nah, artinya pembenahan-pembenahan itu sudah. Dan belanjanya pun sebenarnya untuk kepentingan rakyat. Oke, artinya ini secara janji politik ini sudah di jalur ya Pak ya? Oke, baik. Ada juga satu kata yang saya coba tadi malam belajar banyak juga nih Pak, tentang tata kelola pemerintahan yang baik yang versi dari korupsi. Itu yang dilakukan apa? Sekarang ini tata kelola pemerintahan, kita sistem pemerintahan berbasis elektronik dikembangkan oleh kementerian PAN-RB. Kalbar itu posisinya diurutan kedua setelah DKI. Kemudian indeks daya saing daerah berkelanjutan, ini kan tergantung bagaimana tata kelola pemerintahan, urusan perizin dan sebagainya. Kita itu nomor dua setelah Yogyakarta. Nah, KPK setiap tahun selalu menilai tentang ya integritas dan sebagainya. Dari delapan ranah pemerintahan daerah. Misalnya ya APBD, kemudian PTSP, kemudian APIP, kemudian kepegawaian dan sebagainya. Kita itu nilainya hampir 97 dan berada diurutan tiga. Tiga terbaik. Kemudian kalau dari 534 kabupaten, kota, dan provinsi seluruh Indonesia, Kalbar itu diurutan delapan. Kemudian tata kelola ISN, mungkin saya tidak mengklaim terbaik, tapi setidaknya kita sampai, kadang kalau sudah penilaian apresiasi sampai 5 item, kita juara satunya dan sebagainya. Sehingga ya sekarang ini Kalbar jadi percontohan ketika ada diklat PIM, diklat PIM di daerah lain, ya itu dibandingnya ke Kalbar, provinsi gitu. Artinya juga sebuah pengakuan? Oh iya. Penghargaan untuk tata kelola pemerintahan itu, pegawai dan sebagainya, kita termasuk ya dari penghargaan-penghargaan diberikan termasuk itu baik. Oke. Kalau kita melihat dalam perjalanannya, juga Kalbar ini kan sangat sensitif dengan isu lingkungan. Bagaimana yang ada juga tentang lingkungan? Oh saya kalau tentang lingkungan sangat-sangat tegas ya. Ketika terjadi kebakaran lahan di tahun 2019, saya memberi sanksi kepada 157 perkebunan besar. 6 dicabut. 6 saya usulkan dicabut izinnya. Kalau tidak salah saya, 6-6nya dicabut itu. Nah kemudian ada satu yang diajukan ke pengadilan, ada juga yang diajukan pidana. Yang pengadilan itu dia didenda 917 miliar kalau nggak salah saya. Dan itu sudah inkrah sampai ke mahkamah agung. Nah kemudian yang lain-lain juga. Dan mereka saya minta untuk membuat menara pengawas, kemudian ada tim pemadam kebakaran, ada peralatan kebakaran, dan kita lihat di lapangan. Ada atau nggak? Tidak sekedar laporan ini ya. Nah kemudian kita juga kembangkan bagaimana menjaga hutan mangrove. Hutan mangrove itu kita jaga. Sehingga sekarang kita punya aplikasi orang dari luar negeri, dari Amerika, dari Eropa, kayak mau nanam mangrove di sungai Kupah gitu ya. Dia cukup pesan aja lewat aplikasi ya. Dia pesan, dia tanam, nanti koordinat pohon dia. Kan koordinat itu nggak ada sama di dunia. Kalau sudah satu ditaruh di situ, yaudah itu lah. Dia bisa lihat koordinat pohonnya itu di mana. Nah ini bisa meningkatkan pendapatan masyarakat di sana juga. Karena masing-masing rumah itu akan membibitkan mangrove-nya. Nanti baru diambil oleh pengelola hutan mangrove, sungai Kupah. Itu bagus, itu sudah berkembang. Kemudian saya juga kembangkan dulu. Si pohon ini kan milik Pontianak. Tapi terakhir-terakhir saya lihat sudah tidak aktif lagi. Akhirnya kita ambil alih. Si pohon itu provinsi ambil alih. Dan akan dijadikan ya percontohan nantinya. Artinya dari yang Bapak jelaskan, secara janji politik sudah terlaksana. Walaupun tidak 100 persen begitu. Mungkin ini akan kita gali cerita juga. Ini kisah waktu awal menjabat, Bapak menemukan data. Ini menarik karena kami ungkap. Karena cikal bakal efisiensi di pemerintah provinsi. Soal keberadaan 1216 mobil dinas waktu itu. Terus apa yang Bapak lakukan setelah mengetahui data itu? Saya bilang ya harus dilelang semua. Karena itu tidak efisien. Nah lebih bagus sebenarnya sewa. Cewa, kemudian tidak ada biaya pemeliharaan. Artinya biaya pemeliharaan, sewa ini kita hitung itu lebih efisien. Akhirnya semua mobil dinas yang ada, yang lebih banyak yang sudah tidak digunakan. Kemudian ada juga yang digunakan oleh pejabat yang tak berhak lagi. Semuanya kita tertipkan. Dan sekarang alhamdulillah semuanya sudah dilelang oleh KPK NL. KPK NL, Pak ya. Itu sudah hampir tuntas. Kemudian kalau yang untuk kegiatan sosial, misalnya ada di situ mobil tangki, kemudian mobil pemadam kebakaran, itu sudah kita hibahkan kepada lembaga-lembaga itu saja yang bergerak di bidang itu supaya lebih dimanfaatkan. Kalau disimpan di kantor, disimpan ini kan mobil tangki kan tidak digunakan. Ya sudah, kita hibahkan saja untuk pemadam kebakaran di mana. Kemudian ada mobil pemadam kebakaran, apa yang saya bilang di situ, bikin pusing kita, saya lihatnya ya. Ambulan, ambulan banyak. Sudah saya hibahkan di mana-mana saja. Supaya masyarakat bisa memelihara daripada kita ini kan. Kan itu yang penting untuk pelayanan. Bukan dihibahkan untuk personal. Nah bahkan bangunan-bangunan saja yang mau dibongkar itu kita hibahkan. Misalnya, oh ini mau bangun rumah apa itu, ini mau bangun apa, ini mau bangun apa, sudah. Kadang saya secara pribadi, berapa sih itu? Kalau material bangunan itu dibayar, oh cuma 15 juta, sudah saya bayar. Saya simpan. Nanti kalau ada yang butuh, ya sudah ambil saja. Jadi sekarang kendaraan di lingkungan Pempro itu masih sistem sewa atau memang? Sebagian sewa. Sebetulnya kalau saya jadi kepala dinas, saya lebih bagus ambil leasing. Nah uang sewa itu kan satu bulan bisa sekitar ya, dengan ini itu 12 jutaan. Satu tahun itu 140-an juta. Nah, dia kalau dia ambil kredit mobil saja, misalnya, ya port dolar misalnya, kan sebetulnya cukup itu. Tinggal dia kan bensinnya dia bayar sendiri, kan itu. Tapi 5 tahun kemudian kan mobil jadi milik dia. Daripada di mobil dinas, nanti mau ngedum belum tentu bisa, kan nanti di bayar. Lelang terbuka kan, belum tentu dia dapat. Kemudian harganya pasti lebih mahal. Nah kalau ini kan enggak. Saya ajak, sebagian besar, sebagian besar setuju dengan cara-cara seperti itu. Yang jelas, ya ngurangi dosa lah. Ngurangi dosa. Karena gini, ya belum tentu satu tahun dihendakkan tiban. Memang dihendak servis, yang dihendak servis mobil dia. Belum lagi misalnya anaknya nanti gunakan mobil dinas itu, keluarganya gunakan mobil dinas itu, nah bensinnya nanti ditanggung pemerintah, kan lebih bagus efisien saja. Ya kont sewa, ya udah. Baik, tribuners. Nah ini poin-poin utama sebenarnya dari bincang-bincang pagi ini sudah disampaikan. Tadi Pak Gubernur juga menyebut, lima tahun tetapi efektif mengelola angkar itu tiga tahun. Tiga tahun setengah COVID. Karena masalah COVID. itu kan tidak mudah, Pak Gubernur. Mempagi-pagi. Belum lagi dari kalangan, lagi selatih. Itu tantangannya. Yang jelas saya selalu, ya kebutuhan dasar dulu, apa ya, pegawai ya harus. Gaji pegawai, tunjangan, dan sebagainya. Nah yang paling banyak ketika masa COVID itu kan, kita belanja ya untuk kebutuhan kesehatan. Kemudian untuk kebutuhan distribusi vaksin, penyuntikan vaksin, dan sebagainya itu kan, belum lagi APBD itu, Dow itu berkurang. Bisa sampai, ada pernah sampai 200 miliar satu tahun itu kurang. Nah PAD berturun. PAD turun. Karena ya tidak ada aktivitas masyarakat ya. Aktivitas tidak ada, ya akhirnya BBNKB tidak ada, berkurang sekali. Padahal sumber kita kan itu. Kemudian karena keterbatas dibatasi ruang gerak, berarti kan BBM pun kan berkurang penggunaannya. BBM berkurang penggunaannya, pajak, bahan bakar, kendaraan bermotor kan pasti berkurang. Nah dampak itu hitungan saya setelah itu itu hampir 900 miliar. Dua tahun itu tadi. 900 miliar itu hampir 1 triliun. Dan itu setara dengan kalau buat jalan bisa 100 kilo. Artinya mestinya waktu itu kalau tidak ada ya... Kalau tidak ada COVID-19 ya, capaian kita itu mungkin seluruhnya lebih baik daripada yang sekarang. Oke, jadi ini tribuners ternyata memang bencana COVID-19 ini telah menunda. Menunda artinya pembangunan-pembangunan yang sudah direncanakan gitu Pak ya. Waktu itu, ini kan kalau kita bicara anggaran itu kan dua sisi Pak, eksekutif, lagi selatih. Ketika terjadi seperti itu, lagi selatih bagaimana? Ya, mereka harus terima faktanya seperti itu gimana. Tapi ya kita tetap berupaya supaya belanja-belanja infrastruktur itu biasiswa-biasiswa, walaupun ini sekolah tetap terima. Tidak ada saya menghentikan biasiswa. Namanya kan tidak ada aktivitas sekolah kan? Bisa saja biasiswa yang untuk membayar tiap bulan di sekolah itu kita hentikan. Tapi tetap ya. Nah, kita tidak depisit, tidak sampai pinjam duit di bank dan sebagainya. Artinya manajemen keuangan kita betul-betul kita jaga lah ya. Nah, kawan-kawan eksekutif pun, legislatif juga harus memahami kondisinya seperti itu. Nah, belanja-belanja itu seperti kita yang dibut dulu belanja, harus di mobil ambulan, infeksius. Nah, semua kan harus seperti itu. Kemudian bagaimana ditipkan di lapangan, semuanya itu harus ini. Kemudian bagaimana lagi alat kesehatan, alat semuanya. Kemudian obat-obatan, itu semuanya kan meningkat. Meningkat dan harus kita sediakan. Dan harganya bisa mahal sekali. Misalnya itu apa? Masker. Masker itu kalau waktu normal misalnya 100, waktu yang lain itu bisa 500. Dan itu memang part time. Terus karena seluruh dunia ya, belum lagi kita misalnya beli. Saya sampai karena oksigen sudah hampir habis, kita beli dari Malaysia. Oke, dan sempat didatangkan waktu itu Pak. Oh ya, itu. Nah, menurut Pak Goble, suka duka selama 5 tahun mengejabat. Tentu kan ada sukanya, ada dukanya. Bisa diceritakan juga dong Pak. Saya segala sesuatu itu menikmati aja. Nah, cuma saya terlalu cepat bereaksi ketika hal yang disampaikan itu, pasti itu tak benar. Misalnya kalau media berita itu, pasti itu berita nggak betul. Itu saya cepat bereaksi. Oke. Tapi kalau hal-hal yang benar dan sebagainya, saya dukung aja. Artinya saya nggak banyak mikir ini, mikir itu. Nah, menjadi pusing itu kalau kepala daerah itu baru 6 bulan udah mikirkan periode kedua. Itu masalah. Kan terjadi, akhirnya antara bupati sama wakilnya nggak tegoran, perantem, ini kan nggak. Kalau saya, kita jalankan jaturan, wakil itu sudah tahu, sudah ada tugasnya apa, ya jalankan itu. Nggak perlu lagi saya beri, Pak nanti Bapak kerja ini, nggak perlu. Nah, kemudian tugas-tugas saya nih, kalau misalnya tidak bisa saya laksanakan, baru saya delegasikan ke wakil. Sepanjang saya bisa melaksanakan, nggak. Nah, ada tugas yang khusus untuk Pak Wakil itu adalah menerima penghargaan. 76, kalau sekarang sudah 80-an lebih, penghargaan itu secara nasional ya, bukan lokal ya. Itu yang saya terima langsung cuma satu. Satu aja. Itu pun karena saya dinobatkan gubernur terbaik pengelolaan apa gitu ya. Kemudian sebagai narasumber harus hadir. Kalau bukan narasumber ya hadir juga saya. Oke, sisanya berarti wakil gubernur? Kalau saya suka duka itu, ya saya tak bisa bedakan yang mana sukanya, yang mana dukanya. Tapi biasa aja, kalau pemerintahan itu biasa aja. Nah, saya cuma cepat, kalau saya bereaksi itu, artinya ya saya sudah tahu bahwa itu nggak benar. Itu karang-karangan aja, itu aja. Tapi kalau dibuat apapun, mau melakukan apapun, termasuk aparat penegak hukum misalnya, kalau dia mau melakukan tindakan apapun, silakan. Tapi kalau nggak benar, saya lawan. Bapak ini kan dikenal juga tegas tadi, belak-belakan, ketika misalnya di suatu pelantikan atau acara, ketika ada sesuatu yang langsung disampaikan, itu memang gaya Bapak atau memang itu sudah kesal juga? Saya orang yang paling nggak suka basa-basi. Kalau saya sudah di depan orang-orang ramai saya sampaikan, artinya saya sudah menyampaikan selama ini pada dia. Tapi nggak ada perubahan. Nah, akhirnya saya supaya semua tahu aja gitu ya. Dan bukan untuk menjatuhkan ini, nggak. Buktinya saya mendemosi orang itu, hanya satu orang selama ini. Itu pun karena kebetulan dia itu ya sudah tidak menjabat lagi, cari duit dengan pihak ketiga, mengatasnamakan saya. Waktu saya marah. Saya nggak kenal orangnya kok itu ya. Pak, mari saya sudah titipnya. Sekarang kau ambil lagi, saya bilang. Saya nggak kenal, saya nggak kenal sama kau. Nah, itu satu aja. Akhirnya ya saya kesal juga. Dia itu saya turun kan, Pak. Saya copot ya, Pak. Tapi dengan gaya seperti ini misalnya yang betul-betul terbuka belakang, apa itu nggak berpengaruh dengan staff-staff di lingkungan Temprov misalnya? Nah, buktinya prestasi mereka bagus kok. Mereka bagus, prestasinya bagus, kesejahteraannya bagus. Dan kita lindungi mereka dari hal-hal yang buat dia nyimpang dan sebagainya. Nah, saya pastikan ya saya tidak melanggar aturan dulu. Misalnya nih, saya mau ngangkat pejabat Eselon 2. Tapi saya transaksi dulu sama mereka. Nah, itu nggak pernah terjadi dengan saya. Nah, sehingga mereka tahu gaya saya. Nah, bahkan kalau misalnya dia mau pengen Eselon ini ya. Tapi titip sama orang lain CP-nya. Saya langsung bilang, jangan luluskan. Karena integritas itu udah nggak bagus. Ada yang melakukan jalan seperti itu? Ada, tanya aja tuh yang biasa memberi. Ini kan Prop.Edi itu ya. Prop.Edi itu. Prop.Edi kan penguji. Eselon 2. Saya bilang, ini CP dari titipan sini, sini, sini. Apapun hasilnya, saya bilang, semuanya jangan luluskan. Akhirnya, sejak itu nggak ada yang berani lagi. Pernah di Salat Bangkalbar ya, kan nebutan itu di direksi. Satu ini titip sini, satu titip sini, satu titip sini, satu mau beri saya sertifikat, satu mau kasih saya duit. Ada lima. Yang nitip. Semua mau jadi direksi. Saya bilang sama tim penilai, penguji. Saya bilang, ini lima-limanya. Jangan luluskan apapun hasilnya. Lalu waktu itu ada salah satu, Pak, ini orang-orang hebat di sini, Pak. Saya bilang, mau dia hebat gimana pun, kalau integritas itu sudah tidak baik, saya bilang nggak bisa. Cara-cara seperti ini nggak bisa. Dulu pun dia melakukan ini, sampai dia mencapai karir dia sekarang, dia melakukan cara-cara seperti ini, nggak boleh. Terserah aja. Kan yang nilai siapa? OJK. Sudah, kalian seleksi aja. Saya bilang seleksi yang terbaik yang ada, tapi yang mereka ini jangan masukkan. Saya bilang, yang ada aja, sisanya aja itu kirim ke OJK. Nanti kan dites di sana. Nah, nanti catanya aja orang OJK itu, pernah nggak saya bilang, Pak, tolong sini ya? Nggak pernah. Sampai mereka bilang, mungkin, ya bukan saya muji diri saya sendiri, ya. Mereka yang bilang, nggak banyak yang seperti Bapak. Biasanya kalau sudah kirim itu, tolong yang ini ya, tolong ini. Itu nggak. Apapun yang disampaikan OJK kepada saya, hasilnya tes, itulah yang saya kukukan. Nggak ada, nggak ada ceritanya. Oh ini, ini, nggak. Saya nggak mau loyalitas. Ini memang sudah niat dari awal menjabat. Itu mungkin sejak dari wali kota, Pak, atau seperti apa? Sejak dari wali kota? Kalau wali kota itu, misalnya mau mantik, mau kili lura ni. Saya nominasi-nominasi itu, saya ini, saya ajak ngobrol. Oh, kalau di keluran ini, pengembangannya kan begini, saya ajak ngobrol ini. Dia nggak tahu kalau dia mau, siapa yang jawab yang bagus. Ini, oh, ini lura di sini, lura di sini. Nggak tahu, biasanya tidak pernah bocor. Ada satu bocor. Bocor itu, ya begitu selesai, jam 1 saya ke Dewan. Dewan kota. Ada satu orang bilang, Pak wali, terima kasih ya. Itu ponakan saya, mau diangkat jadi lura ni. Saya bilang, saya ajak belum tahu di lura di mana. Nah, kok bisa tahu ya? Rupanya keluarganya itu ada di BKD. Nah, keluarganya ini. Akhirnya keluarganya saya pindah. Dia, saya langsung ajak. Setelah selesai, saya masuk WC. Saya telpon. Saya geda. Saya geda, saya bilang, Pak, saya geda, itu batalkan itu. Saya bilang, nggak usah dilantik. Jadi kasih di kecamatan aja, saya bilang, eselonnya sama. Nggak usah. Jadi kita ganti. Nah, akhirnya nggak jadi lura dia. Nggak jadi lura. Marah dia sampai dengan saya. Jadi saya bilang, saya nggak mau seperti itu. Semuanya adil aja. Dan sikap-sikap tegas seperti ini sampai sekarang. Termasuk ada satu, kan itu nggak boleh merokok di kota. Seluruh pejabat tidak boleh, pejabat eselon 2, 3, dan lura tak boleh merokok. Dalam jam kerja. Nah, kalau merokok, udah. Pilih dua. Jabatan terokok. Saya protes orang, kan? Masa hanya rokok aja, jabatan dicopot. Sekarang kita hitung. Saya pada panggil mereka. Kalian ini yang jago-jago merokok. Ini dari jam masuk kantor sampai pulang itu merokok berapa batang? Sepuluh. Ada yang jawab sepuluh. Nah, satu batang berapa menit? Enam. Dia yang jawabkan saya. Berarti satu jam. Satu jam hilang. Nah, memang merokok dalam ruangan? Nggak, Pak. Di lapangan, di halaman. Nah, bolak-balik? Berapa menit? Berapa menit, kan? Berarti kan, oke lah. Saya bilang satu jam kita hitung satu hari, habis itu merokok. Kan nggak mungkin, kan? Bawa berkas di halaman. Nggak mungkin. Saya bilang paling nyantai itu. Jam kerja itu kan 37 setengah lah ya. 37 lah misalnya. Nah, artinya satu minggu itu 37, karena habis untuk merokok. Kalau lima hari kan lima jam. Nah, tisak 32. Nah, kalau ini saya bilang, jangankan menjadi pejabat. Jadi ISN aja tak boleh. Nah, itu nggak boleh. Nah, itu argumen saya. Tapi saya bilang argumen. Supaya kinerja kita itu. Ya, ngabdi-ngabdi lah dulu. Ya, merokok-merokok nanti sampai di waktunya. Istirahat kan ada. Tapi kan pasti kita mendapat tentangan di internal. Sikap tegas seperti apa juga pernah mendapatkan. Ya, semacam misalnya teror atau semacam. Kalau selamat gubernur, mereka nggak itu. Paling ada yang WA, satu, dua orang. Empat pegawai protes. Kenapa perjalanan dinas dibatasi. Ini, ini, ini. Karena saya bilang kalian udah biasa korupsi dari perjalanan dinas. Maka begitu saya batasi, kalian ruang geraknya ini. Oke, perjalanan dinas itu kan ada dasarnya apa. Nah, kalau dulu satu kepala dinas itu bisa bawa lima tenaga kontrak. Nah, yang pergi palingnya satu. Laporan lima. Lima. Nah, makanya sekarang saya bilang perjalanan pun, kalau waktu wali kota, semua perjalanan itu pakai Garuda. Saya diprotes oleh airline lain. Kenapa Garuda? Nah, karena Garuda ketika BPK mau mengaudit, dia tinggal lihat aja orang ini benar-benar. Karena money passnya deh, bisa diakses. Nah, yang lainnya nggak. Nah, saya bilang benahi dulu, saya bilang sistem money passnya kalian. Baru kita itu. Sama juga sekarang. Nah, sampai saya sebetulnya nggak suka itu naik bisnis. Mahal. Nah, tapi orang sekapai BUMN ya, kalau bukan pejabat yang punya fasilitas itu menggunakan, ya berarti mereka terbang ke sini, itu nggak pasti ada yang kosong. Bisnis itu nggak terisi. Kan rugi BUMN itu. Nah, akhirnya ya terpaksa lah kita pakai itu. Karena memang fasilitasnya disediakan. Fasilitas ada. Sebenarnya lebih enak ekonomi, banyak kawan ngobrol. Kalau di situ kan yang begitu temenongnya sendiri, sampai satu jam. Nah, ini tribuner menarik ya, karena Pak Gubernur rupanya tidak ada dukanya. Sukanya malah yang lebih banyak ya. Tapi, setidak-tidaknya apa yang ditegaskan oleh Pak Gubernur sejak dari wali kota sampai ke Gubernur. Jadi, sikap tegas ini yang memang menjadi ciri khas beliau ketika memprotes pekerjaan yang belum tuntas. Baik, tribuner, sini juga akan kita klarifikasi isu-isu yang sudah beredar di media sosial. Kami juga mencatat, ini di akhir-akhir menjelang masa jabatan, Bapak, ini banyak isu yang muncul. Terutama, ini misalnya, yang nggak tahu, dalam tanda kutip ini, apakah ini serangan ke Bapak, atau serangan politik, atau seperti apa. Ada isu silpa, dipersoalkan juga. Itu mungkin yang pertama. Yang kedua juga ada isu hibah Yayasan Mujahidin juga dipertanyakan, dan ini itu ramai di media sosial. Lalu ada juga isu masjid di Sambas. Mungkin bisa Bapak jelaskan soal silpa dulu yang... Jadi, silpa itu setiap hasil audit, ketika sebelum audit, kita menyusun APBD tahun berikutnya. Perkiraan silpa itu sudah pasti kita buat. Nah, untuk tahun 2022 itu, APBD 2023, kan kita susun itu di tahun 2022. Terakhir itu di... Terakhir di... Harus disahkan 30 November. APBD 2023 itu 30 November harus disahkan. Nah, kita menghitung silpa waktu itu ya, menghitung silpa itu 319 miliar. Nah, sudah masuk di batang tubuh APBD tahun 2023. Sudah masuk di situ sebagai pembiayaan, menutup defisit itu. Sudah. Nah, artinya 712 itu 319 itu sudah masuk. Nah, kemudian ada uang BLUD, Badan Layan Umum Sudarsul. 71 miliar dan BLUD Rumah Sakit Jiwa 18, berarti kan 89 miliar. Nah, ini kan nggak boleh digunakan. Dan terakhir ketahuan ini di situ. Kenapa kita tidak masukkan di 319? Karena ketahuannya itu setelah PBD disahkan. Setelah kebuah PPIS disahkan. Sudah di luar batang tubuh tadi. Ya. Karena pusat membayar tagihan tentang penanganan COVID. Bayar. Kemudian di akhir setelah itu di Desember, saya lihat kita kurang transfer, pusat kurang transfer untuk dana bagi hasil. Dana bagi hasil itu kan hak kita. Saya datangi di sana. Di transfer 108 miliar begitu. Tapi PBD sudah disahkan. Ya. Oke. Kemudian bagi hasil pajak provinsi untuk kabupaten kota. Bulan Desember itu harus dibayar Januari. Artinya duit ini bukan duit kita. Duit kabupaten. Nah, kemudian ketika ada over target pendapatan, juga 30-40% itu untuk kabupaten. Nggak bisa. Nah, artinya duit 712 itu mungkin di dalam perubahan anggaran. Nanti kan bisa masuk lagi di perubahan anggaran. Dan itu hanya bisa digunakan paling banyak. Paling banyak itu ya 25-50 miliar saja. Tidak semua juga itu ya? Semuanya 319 sudah ada di dalam batang tubuh PBD. Sudah dipakai untuk pembiayaan ini itu ya. Kemudian 39 miliar itu dana pusat. Dana bayar gaji P3K. Nggak boleh diganggu. Nah, kemudian 89 itu uang rumah sakit. Nggak boleh digunakan untuk lain. Nah, 151 miliar itu hak kabupaten kota yang sudah kita bayar di Januari itu. Nah, sebetulnya itu cuma angka-angka saja. Tapi yang kabupaten kan duitnya sudah kita store ke mereka. Tinggal bagaimana ini jumlah sirpa ini bisa masuk di batang tubuh PBD, 319 kita revisi, nanti di perubahan menjadi 712. Tapi duitnya ini kemana-kemana sudah. 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 Nggak bisa apa-apa lagi. Nah, kalau memang boleh, saya bilang sama kawan-kawan DPRD, kalian gunakan, kalau memang duit 712 miliar itu masih ada, gunakan untuk bangun jalan itu bisa 100 kilo itu, saya bilang. Gunakan aja. Nah, kelimpungan kan akhirnya. Tapi kenapa itu dipersoalkan? Mestinya kan kalau sudah tahu. Karena nggak paham anggaran. Nggak paham mekanisme anggaran. Harusnya tanya, ini silpa ini kenapa sih? Silpa yang baik itu, silpa ini silpa positif, bagus. Karena over target. Over target umat sakit, over target karena store pusat, over target pendapatan, kan bagus. Nah. Kenapa saya katakan bagus? Karena realisasi belanja kita itu 95 persen. Belanja kita itu terbaik nomor 4 di Indonesia, realisasinya. Pendapatan pun terbaik nomor 4 di Indonesia. Artinya pendapatan kita urutan 4 dari 38 provinsi, belanja pun urutan 4 dari 38 provinsi. Artinya kan, ini kita kan sesuai. Nah, apanya yang salah? Apanya yang nggak bisa belanja di situ, kan? Nah, kadang nggak paham. Duit ini, duit apa sih? Kan harusnya tanya gitu. Tapi ini sudah clear ya, Pak? Sudah clear atau masih diungkit-ungkit lagi? Mereka ngungkit pun nggak ada yang bisa mereka lakukan. Memang bisa tuh duit 712 itu dibelanjakan, duitnya nggak ada. Ya, duit itu catatan-catatan aja, tapi arahnya kemana-mana sudah. Nggak bisa. Kalau bisa, saya bilang hebat mereka itu. 65 orang itu di legislatif. Benar. Baik. Nah, soal hibah untuk kiasan menjelaskan. Ini juga... Ini ya, saya lihat dari... Mohon maaf ya, saya bilang APH juga tidak paham. Ya, begini. Harusnya kan, ya, jangan berita di media, lalu dijadikan dasar untuk itu. Harusnya kan mereka, ya, ini dulu ya, mengumpulkan data dulu dan sebagainya, kan? Supaya mereka punya dua alat bukti permulaan yang cukup. Supaya indeks persepsi korupsi Indonesia itu tidak turun terus. Ini kan belum tentu terjadi korupsi, tapi tuduhan, dugaan sudah. Nah, ketika dugaan nggak selesai, lama sekali baru selesai ini. Nah, saya punya contoh Mujahidin. Mujahidin itu sesuai dengan surat keputusan dirjen Bimas Islam. Masjid itu dibagi dalam masjid negara. Itu masjid istiqlal. Nah, kemudian di kabupaten, di provinsi ada namanya masjid raya. Nah, kabupaten ada masjid, kabupaten kota, masjid agung. Kemudian kecamatan, masjid besar namanya. Kemudian masjid jami itu di desa atau kelurahan. Nah, untuk masjid negara, masjid raya, masjid agung, itu dibiaya oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah. Nah, boleh nerima hibah berturut-turut tiap tahun. Masjid-masjid itu ya, masjid negara, masjid negara. Lalu ditanya, kenapa ada sekolah? Nah, di dalam masjid raya, itu boleh ada pusat bisnis, pendidikan, rumah sakit. Bahkan hotel pun boleh. Boleh hotel. Nah, lalu kenapa masalah ini punya Idin? Anak Pontianak yang tamat SMP setiap tahun itu 11.400-an. Termasuk Sanawiyah. Daya tampung, nggak sampai 12.000. Saya hitung-hitung itu, kalau yang non-muslim, mohon maaf ya, non-muslim itu sekolah Santo Paulo, Santo Petrus, Santo Maria, banyak lagi lah gembala baik, dan lain sebagainya, banyak. Mencukupi. Kalau kita ini, nah, sekarang anak-anak Sanawiyah, dan sebagainya itu, memang mau sekolah di sana. Kalau mau sih bagus. Alhamdulillah. Tapi kan hampir nggak ada. Yang ada itu hanya Muhammadiyah, dan Al-Azhar Islamiyah. Itu basic, kayak kan man satu, man dua. Tak cukup. Nah, ditambah lagi, kubur raya yang sebelahnya Pontianak, setiap tahun tamatnya itu 9.800 SMP. Daya tampung hanya 5.900. Artinya ada 4.000 anak. Daya larinya ke mana? Pasti ke kota kan? Pontianak. Nah, oke, dia tidak mengambil porsi negeri. Dia ambil porsi swasta. Nah, swasta negeri tadi hanya punya daya tampung tidak sampai 12.000. Nah, kalau dijali lagi dari kubur raya, kan semakin banyak anak Pontianak yang tak bisa sekolah. Nah, akhirnya kita lihat, daerah yang strategis itu, yang punya lahan itu, hanya Mujahidin. Cari. Mana yang daerah strategis? Tidak ada kan? Nah, akhirnya kita buat perjanjian. Kita ada dengan Mujahidin. Sebenarnya nggak perlu juga, ada perjanjian itu. Karena Mujahidin bukan semi-pemerintah sebetulnya. Saya buat perjanjian. Kita membangun, memberi hibah untuk pembangunan, mereka bangun sekolah di situ. Supaya ada tampungan besar. Nah, kenapa pilihan Mujahidin? Karena akreditasinya A. A. Akhirnya kita penuhi perjanjian itu dan saya rasa tidak salah. Karena saya kaji juga. Saya kan latar belakang hukum. Saya kaji, akhirnya nggak salah. Kita berikan, ya tiga tahun itu hanya 22 miliar lebih. Bangunan SMA Mujahidin itu, saya pastikan itu bangunan SMA gedung terbaik yang ada di Kalimantan Barat. Cari kontraktor, cari pengusaha, cari pelaksana yang bisa membangun dengan 22 miliar itu seperti itu. Dengan bangunan yang ada sekarang ya Pak? Kan kita lihat hasilnya, kan lihat program itu. Kemudian dipertanyakan, kenapa ada kiosk-kiosk di bawahnya? Tadi kan Ibu bilang, masjid raya itu boleh di pusat bisnis. Nah, kita kan maunya Mujahidin ini tidak selalu menyusu pada pemerintah daerah. Sampai kapan? Nah, mereka ada arusadi unit pengelolaannya semakin tahun akan semakin berat. Kita buat 20 kiosk. 20 kiosk itu di situ ada untuk pelatihan anak-anak tahfis, Quran yang sudah selesai mau bisnis di situ. Ada 2 kiosk. Yang lainnya itu disewa oleh orang 20 juta per tahun. Nah, kalau 20 kan 400 juta. Nah, itu masuknya di kas yayasan. Yayasan. Kas yayasan Mujahidin. Sehingga menambah kemampuan untuk mengelola. Mengelola. Nah, itulah pertimbangan kita. Nah, salahnya itu di mana? Artinya, Pak Agus, bisa pastikan bahwa ini proses ini sesuai dengan prosedur yang ada? Saya pastikan yang pertama, oke, tuduhan kan korupsi ini. Saya pastikan tidak ada kerugian negara 1 rupiah pun di situ. Titik. Kalau misal, oh, yang dimasalahkan Hibab berturut-turut. Salahnya di mana? Karena ada dasar hukumnya di Jen Bimas Islam. Baca itu. Baca betul-betul. Nah, kemudian, kenapa ini kebijakan? Dan kepala daerah punya hak diskresi. Maka, saya tanggung jawab, saya bilang. Saya tidak mau bebankan pada mereka-mereka yang bertanggung jawab itu saya. Kalaupun terjadi korupsi itu yang salah saya. Bukan orang lain. Jangan usik mereka-mereka yang tidak tahu-tahu itu. Nah, ini juga di latar belakang ini. Sebenarnya tidak ada masalah. Cuma, ada pengurus yayasan yang lama. Duit itu, dia tidak mau bangun sekolah. Makanya beli lahan untuk tanah kuburan. nah, 1 meter 265 ribu. Nah, tak sampai 500 meter dari lokasi yang mau dibeli ini, saya ada beli tanah. Di situ 50 ribu saja. Gimana? Nah, saya bilang kalau mau beli lahan kuburan itu beli di salah satu tempat Barit Keladi itu. Ada kuburan. sebelah-sebelahnya kita beli 10 hektare. Paling 3 miliar saja. 30 ribu saya bilang. Nah, jaraknya juga tidak jauh-jauh. Sama-sama juga saya bilang di situ. Tapi, kita bagus ya. Di tata betul ya. Nah, untuk berapa tahun. Ini, oh, 10 hektare ini bisa untuk 5 tahun. Nah, 5 tahunnya lagi sudah pengembangan di mana. Kan, harusnya manajemennya seperti itu. Nah, dia tidak mau. Makanya, dia protes. Nah, protes ya buat berita yang tidak-tidak di media, media online yang saya pastikan wartawan itu tak sekolah. Tidak sekolah dalam artinya bukan sekolah, tidak sekolah jurnalistik. Karena kalau untuk menuliskan harus data yang benar dulu. Dukungan data yang benar, sumber datanya siapa, valid, enggak. Kan gitu. Harus baru keluar. Nah, ini enggak asal keluar saja. Dan, sebenarnya kalau saya punya media itu malu juga kita kan. Atau cek apa, cek and re-check dulu. Oke. Ya, baik tribunnya saya kira ini clear ya soal yayasan tadi kan ya dalam sebulan terakhir ini jadi perbincangan kalangan media sosial. Nah, juga ada satu soal bantuan masjid di Sambas yang pagup juga sempat mencuat juga jadi isu. Ini juga dialamatkan ke pagup bahwa pagup yang menghambat. Itu bagaimana ceritanya? Saya tidak menghambat. Pontianak itu waktu wali kota dulu ya. Bescit yang baru dibangun dan dibangun baru itu 156. Yang saya tanda tangan peresmiannya 156. Belum lagi ketika jadi gubernur. Nah, yang di Sambas itu masalahnya ya itu lahan milik pribadi kemudian diwakapkan. Nah, begitu diwakapkan ternyata wakap ini niatnya mau bangun masjid. Tapi atas nama orang yang mewakap. Nah, oke. Waktu itu sudah. Sudah dibantu 1 miliar. Oke. Oke lah ini pokir. Oke, pokir nggak masalah. Boleh aja pokir itu. Tapi kan pokir duit APBD. Duit APBD. Bukan duit pribadi. Pokir itu pokok-pokok pikiran aja. Ide-ide gitu ya. Kemudian aspirasi. Bukan eksekusi. Nah, 2021 sudah kita bantu 1 miliar. Sudah. Nah, terus 2022 majukan lagi proposal untuk pokir yang bersangkutan di 2023. Proposalnya itu 3 miliar. Proposalnya 3 miliar. Bukan 7 yang dia bilang ya. 3. Tapi minta dipenuhi 3. Nah, ini dari sisi aturan nggak boleh. Kalau misalnya di 500, 1, eh, mungkin masih bisa kita pertimbangkan. Artinya hanya nggak sampai 30% dari proposal. Ini proposal yang kita terima itu 3. Nah, masa mau dipenuhi 3 juga? Kan kasihan yang lain. Sementara yang lainnya masih banyak lagi yang usulkan begini-begitu. Saya nggak menghambat. Salah kalau saya menghambat membangun rumah ibadah kok. Tapi kan ya kalau kita hibah atas nama pribadi. Saya juga banyak tuh hibah-hibah untuk lahan ya untuk ini. Nggak pakai nama saya. Karena dari sisi bukan masalah oh saya nggak ria itu kan masalah betul. Tapi administrasi administrasi keuangan yang tidak boleh. Nah, kalau nggak percaya saya bilang saya sih tanda tangan aja. Tapi tanya BPK, tanya BPKP dulu. Atau kalau perlu tanya KPK. Memastikan dulu. Kalau mereka bilang oke boleh. Oh, saya nggak tunggu lagi. Hari itu, jam itu, detik itu saya langsung tanda tangan. Hari itu juga duitnya saya suruh keluarkan. Susah. Tapi kan harus ngeluarkan duit negara ini walaupun itu sebutannya pokir ke apa ke. Tapi ada aturannya. Nggak bisa itu seberang. Nah, mereka enak ngurusnya, ya saya jadi masalah. Apalagi saya masih jabatan, dipanggil-panggil teruskan. Pusing juga kita. Walaupun hibah itu yang bertanggung jawab adalah penerima hibah, bukan pemberi hibah. Dalam aturan Permendagri, yang bertanggung jawab terhadap hibah adalah penerima hibah, bukan pemberi. Tapi kalau bantuan sosial yang pertama adalah pemberi, bukan penerima. Nah, itu bedanya di situ. Oke, baik Tribuners, ini saya kira isu sebulan belakangan terakhir ini sudah terjawab ya Tribuners. Ini juga yang lagi hangat juga, ini kita harus klarifikasi karena memang ini sebenarnya bukan perlu klarifikasi ini Pak Kof, tapi daripada ini jadi pertanyaan juga di masyarakat kita, jadi isu pergunjingan hubungan dengan wakil gubernur. Ada yang mengatakan tidak begitu baik atau gimana? Kalau tidak begitu baik itu hanya sudut pandang orang-orang yang sebetulnya punya, saya lihat beberapa punya kepentingan untuk itu. Tapi kalau saya, saya tak ada aturan. Tugas wagup itu apa? Tugas gubernur itu apa? Dan saya tidak pernah mengambil alih tugas wagup. Tugas wagup itu apapun yang seserahkan. Nah, orang kan biasanya bangga penerima penghargaan di pusat atau diundang di istana ini ya. Kan bangga itu biasanya kan. Pasti gubernurnya yang hadir penerima ini kan. Saya enggak. Dari 76 bahkan sekarang 80 penghargaan itu nasional ya. saya itu datang cuma satu aja saya nerimanya. Sisa paling banyak Pak Wagup saya suruh. Pak Wagup yang datang. Nah, bahkan kalau ada rapat-rapat di istana, kalau yang hal-hal yang betul-betul kan, betulan saya ini enggak ada, saya datang. Tapi kalau enggak biasa Pak Wagup. Termasuk besok ini kan ada penghargaan presiden di istana. tapi karena saya harus gimana harus tidak, pertama tidak meninggalkan tempat karena acara yang sudah ini cukup banyak dan penting Jumat juga. Akhirnya saya bilang, Pak Wagup itu baru pulang umroh, yaudah sekalian aja kesana. Itu efisensi juga kita bukan nasional. Kalau ini kan saya bisa tahu apa-apa arahan beliau kan presiden. jadi kalau dibilang retak dibilang ini ya enggak lah. Kalau misalnya ada beberapa ini beda pendapat itu biasa. Biasa aja. Karena saya misalnya maunya A beliau sarannya B. Tapi biasanya Pak Wagup itu ini aja terima apa yang saya ini kan. Jadi dia menghormati memang kewenangan daripada saya. Tapi beliau mengusulkan aja. gitu-gitu ya. Jadi ya kalau hal-hal yang ini saya rasa selama ini ya biasa-biasa aja. Lancar-lancar aja. Enggak ada yang tidak tidak ada yang bilang sampai ada lebih parah lagi yang bupati, wakil bupati ngomong aja enggak gimana. Kalau misalnya saya ke daerah itu ke daerah itu kalau bupatinya ada wakil enggak ada. Kalau wakilnya ada bupati enggak ada. Ada tuh gitu-gitu. Saya bilang apa kalian ini? Hanya masalahnya sudah memikirkan bagaimana nanti periode kedua ini jadi saingan. Harusnya kan tetap sama-sama lagi gitu. Nah kalau Pak Wagup saya bilang saya sih sampai hari ini berpikir ya kalau memang mau maju sama-sama kita maju sama-sama udah selesai. Nah masalah beliau nanti mau itu urusan dia. baik ini akhirnya ini tribunus bisa terjawab ya klarifikasinya bahwa yang selama ini beredar itu ternyata ini sudah dijawab oleh Pak Gubernur. Baik ini tanpa terasa Pak Gub tapi ini sebenarnya penutup ini kata kunci yang ditunggu-tunggu juga 5 September dan dekat gak satu minggu lagi orang juga bertanya-tanya Pak Pak Gub ini bagaimana nih? Mau maju ke periode kedua atau bagaimana? Kalau mau maju periode kedua beberapa partai sudah sarankan tetap maju. Oke ya Nah saya pun berpikir ya saya gak ada lagi yang mau saya cari selain mengabdikan diri kalau itu memang baik untuk daerah yaudah saya ini tapi kalau ada misalnya yang masyarakat menganggap ada yang lebih hebat lebih baik bukan-bukan kita ini ya silahkan saya hanya berpikir untuk penting daerah aja ya oke nah saya harus regenerasi waktu itu ya untuk hal-hal ini makanya anak mantu saya misalnya ya silahkan maju sekarang karena saya kebetulan saya bukan gubernur lagi jadi tidak ada apa kepentingan apapun tentang kaitan yang program tidak ada ini anak mantu ini maju ke ini yang DPD oh DPD dan biar dia belajar dulu ini bagian dari generasi ya bagian dari generasi belajar dulu tapi kalau saya ya saya tidak ada yang cari kalau sehat ya kemudian mas pemikiran mas ini yaudah kita tetap maju gitu ya oke periode kedua saya ya itu pertimbang itu aja dan kita menung di rumah pun apa dibuat mumpung masih bisa ini tenaga masih ini dan sebagainya tetap bersama dengan Pak Rianorsal atau mungkin sampai hari ini kami masih berkomitmen bersama ya masih nah kan sudah saya bilang siapa yang mau maju mau lawan ya siap-siap aja nah kalau kita kan ya gitu-gitu aja kalau mereka harus siap-siap karena menguasai wilayah Kalbar ini tidak gampang kalau jadi gubernur Jawa Barat itu karena banyak pemilih aja tapi wilayahnya kecil Jawa Barat plus Banten itu masih luas Kapuasulu Jawa Timur karena pemilihnya aja besar tapi wilayahnya enggak ya nah apa lagi misalnya Jawa Tengah sama Banten apalagi satu hari kita mutar-mutar dua kali pun bisa nah kalau disini sekali perjalan saya itu biasanya sampai 2600 menempuh 2600 kilometer sekali jalan sekali jalan empat hari ya nah bayangkan bagaimana mau menguasai itu enggak gampang makanya yang mau maju gubernur siap-siap dari sekarang jangan ya 100 hari misalnya waktu kampanye itu enggak cukup tidak cukup nah saya diuntungkan karena follower saya sudah ada di atas 300 ribu ada yang 200 ribu nah ini kan ya dan akun saya pun dikunjungi sudah sekian juta gitu tapi saya tinggal ya ngomongin situ aja kan sudah selesai ada forum interaksinya ya forum interaksinya ada baik tribuners lah akhirnya ini kita tanpa terasa ini pak gubernur sudah satu jam kita berbicara tentang catatan lima tahun tadi tribuners ya apa-apa yang menjadi pertanyaan masyarakat ini sudah terjawab ya saya kira ini clear isunya ya kita doakan semoga pak gubernur tetap sehat walafiat selalu dalam menjalankan tugas dan saya kira semua masyarakat Kalimantan Barat tahu bahwa 5 September 2023 adalah masa akhir jabatan periode pertama gubernur Kalimantan Barat Bapak Haji Sutarmiji dan wakil gubernur Rian Orsan baik pak gubernur terima kasih banyak atas bincang-bincangnya pagi hingga siang hari ini ya sukses selalu dan salam sehat salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi Tribuners kembali lagi bersama Tersi Tribuners Tribuner official podcast selamat pagi